Enggak deh, kayak enggak deh, karena gue udah tau seperti apa orangnya Ini sempet rame nih di Instagram, di tiba-tiba Kak Bakar ada angin datang nih, kok mendukung nyai Nikmir gitu loh Gini loh, aku kan sama Niky kan gak ada masalah nih, dari dulu baik-baik aja Terus kemarin juga sempet datang ya diundang ke salon, ke salonnya, tapi aku gak datang, gak datang Ada Melody yang datang ke atas, karena ada meeting, akhirnya saya gak datang, tapi perwakilan Melody aja Aku sama Nikita, misalnya itu gak ada masalah kan, gak ada masalah apa-apa Cuma dulunya itu karena si siapa, yang disana, si Tante lah ya gitu kan, si Tante itu dekat sama si Nikita Ya, ini kita ngebelak kan, namun juga temen sih kan, namun juga temen dia pasti ngebelak lah Karena aku lagi beribu sama si Tante gitu kan, sekarang, namun juga entertain sih gimana sih, sekarang lagi deket ya, jadi ngebelak Kalau sekarang lagi gak deket, ya menjauh seperti itu sih, sebenarnya gitu kan, ya orang-orang kan bilang kan, kayak Iya, maka bilang, sekarang kok, sekarang kok apa, ngilih di kita, karena gue satu, gak ada apa-apa, gak masalah apa-apa Jadi kalau si Tante kan jelas-jelas dia udah, emang biber seter loh wajah tomate, gue milih ngekit-ngekit lah gitu kan, bener kan Itu gimana Nis, apa di Instagram responnya seperti apa, netizen? Respon dari netizen itu banyak sih yang bilang, lebih, lebih apa ya, lebih, lebih, lebih Lebih mendukung geni kita, banyak, aku kan emang milihnya sih, bukan milih sih, apa ya Lebih geni kita ya, mendukung, mendukung, kalau kayak gitu Karena respon netizen ke aku, yee, Kak Bahar kayak, apa, seneng deh, milih ngekit-ngekit Apakah karena juga ini alasan masa lalu dengan si Tante juga? Bisa jadi, kayak gitu sih sebenarnya Kak Bahar, sebagai manajer Meldi gitu ya, melihat dan lama juga berkecukung di dunia hiburan Ini perseturuan antaranya kita dengan Tante yang disana, Tante yang disana, Kak Bahar yang set atau settingan atau real ini? Yang sekarang? Yang sekarang? Kalau menurut aku sih, aku kan paham banget nih, aku udah lama juga udah entertain Kalau yang kemarin, mungkin settingan Kalau sekarang real, beda dari cara bahasa dan apa ya, cara bersikap gitu, kalau ini beneran berantem Dengan settingan lagi, kalau yang ini Nah, Kak Bahar mau lihat, kenapa kok dulu teman, sekarang bersebrangan Ini gimana? Di dunia hiburan ini biasa gak ya? Kayak gitu? Ya, kalau di sini kan yang di dunia hiburan udah biasa Hari ini kita deket sama si A, besok udah jauh sama si D Nah, terus yang kali ini Kak Bahar akan menduga kedepannya bakal jadi temenan lagi gak? Sama siapa nih? Sama yang? Tante dengan Nick Mills Kalau sama si Tante kayak enggak deh ya Kalau sama si Tante kayak enggak deh Nah, maksudnya aku? Nikitanya? Oh, Nikitanya bisa jadi? Kalau sini kita sama si Tante bisa jadi Sekarang berantong, nanti kapan lagi deket lagi bisa Nah, kalau dengan Kak Bahar sendiri? Enggak deh Enggak deh Enggak deh Sekarang dulu udah tahu seperti apa orang ini Meskipun dunia entertain ini Dunia hiburan ya, dunia sendiwara Apa ya? Dunia sendiwara Tapi tetap kalau emang udah gak suka sama ini Yaudah deh, gak usah Abang lagi udah tahu Kecuali emang kita bener-bener saling membutuhkan Gitu loh, saling membutuhkan Iya Anak entertain, anak-anak asis artis semuanya Di saat dia lagi butuh Mau syuting lah, mau apa lah Pasti dia di deket Nanti kalau gak butuh ya udah enggak Gitu Nah, berarti kabar akan ada di posisi Siapapun musuhnya Tante Pasti kabar bela gitu ya? Maksudnya, iya dong Pasti gue bela lah Gitu Siapapun musuhnya Apapun masalahnya gitu ya? Apapun masalahnya Apapun pasti gue bela Gitu gak? Pasti gue bela Selagi dia berurusan dengan aku juga Kayak gitu Kalau kayak kemarin kan si Ada lah Salah satu orang kan Ada aku juga kan berantem Aku gak ikut-ikut Karena emang bener-bener Bukan urusan aku banget gitu kan Tapi kalau udah berkejimpung sama aku Sama aku gitu kan Bener-bener udah ya Udah keterlaluan Aku harus dihitung Apa yang aku rasakan dulu Oh lihat nih Kayak Instagram gue Kayak Instagram aku dulu Hilang Setelah aku berantem Pada udah Dua tahun kemudian Tiba-tiba punya dia hilang Habis Kayak gitu loh Apa yang aku rasakan dulu Sekarang yang dirasakan dia Kayak Karma is real gitu loh Apa yang kamu perbuat Sekarang kamu tua Gitu Berarti Ibaratnya Dengan Kabahar di Kubunya Niki sekarang Netizen banyak yang positif ya Ke Kabahar ya Positif semua Tidak ada yang negatif Di DJM semuanya kan DJM dan positif semua Malah mendukung Ayo Ayo Kak Kapan nih Bahkan Ayo dong ketemu sama Niki Berarti Berarti Kabahar merasa Bahwa sekarang ada di posisi Yang tepat Posisi yang tepat Karena emang gak ada yang negatif semua Terima kasih Terima kasih.